Oke berarti Yesus adalah manusia yang tidak diciptakan Maka masih bisa disebut manusia dia Maka dia bisa disebut manusia karena dia dikandung ya Oh kompak dulu jawabannya Bang Rosi bilang makanya disebut Tuhan Maksudnya begini kita kan kita bicara tentang ontologi Sekikat sesuatu yang benar sesuatu yang benar tentang sesuatu Contohnya kita bicara manusia manusia itu apa sih Kan saya tanya kepada Anda apa perbedaan manusia dengan Tuhan Kalau manusia itu diciptakan manusia itu cenderung berbohong Maka Tuhan adalah si suci yang tidak diciptakan Begitu dong Nah ketika Tuhan menjadi manusia Dia akan disebut manusia ketika memenuhi sifat-sifat manusia yang sudah Anda sebutkan Satu pembohong lalu diciptakan Tapi kalau dia tidak berbohong dan tidak diciptakan Kok bisa disebut manusia Ya gak bisa dong Banyak loh contohnya gini Ada istilah nih mohon maaf Saya tidak menghujat Wallahi ini ada katanya Ada satu makhluk Ya makhluk astral Yang menjadi manusia Hidup di tengah-tengah manusia Ini istilahnya itu siluman Siluman Karena dia gak bisa disebut manusia Karena kalau dikatakan dia manusia Dia bukan melalui proses kemanusiaan Dia tidak diciptakan dari air mani Dia tidak berbohong Dia tidak suci Dia apa namanya Dia tidak seperti manusia butuh makan segala macam Maka dia tidak bisa dikatakan manusia Makanya ada istilah untuk mereka Itu siluman Karena dia adalah manusia jadi-jadian Nah kalau Yesus itu Apakah dia ada Apa dia Saya tanya Apakah dia manusia yang jadi Tuhan Atau Tuhan yang jadi manusia Maka gak bisa dikatakan manusia Karena manusia itu gak punya sifat keilahian gitu Kalau dia punya sifat keilahian Dia gak bisa dikatakan manusia Sesuai definisi manusia Makanya saya minta Anda Definisikan manusia dengan Tuhan itu Preposisinya letakkan dulu Pak Rosy diam dulu saya dengan Trium Nanti kalau Anda sudah sepakat dengan Trium Sali menjawab Anda baru menjawab Ya silahkan Trium Saya mau Anda lebih akademik Makanya saya kurang setuju ya Kalau ada yang mengatakan Yesus itu manusia 100% Karena begini Yesus itu kan dikandung daripada Ruh Kudus Artinya dia tidak punya Bapak Dia hanya punya Ibu kan begitu Jadi Ruh Kudus lah Yang mendatangkan Yesus itu Kedalam Rahimah Ria Kan begitu Nah setelah dia lahir Dia itu Kalau IE Kristen itu kan Meyakini bahwa ada Dosa yang sejak dalam kandungan Nah dia tidak mendapatkan itu Dia tidak mendapatkan dosa Dari dalam kandungan itu Karena dia bukan hubungan Antara laki-laki dengan perempuan Oke saya tertarik dengan argumen Anda Anda menolak bawah di 100% manusia Right Anda menolak hipostatis union Ini menarik ini Saya suka ini Karena bagi saya jarang-jarang Ada orang Kristen yang Menyangkal konsep-konsep teologi Yang sudah dirumuskan Bapak-Bapak gereja Anda menolak Yesus 100% manusia Right Saya menolak Kemanusiaan Yesus Daripada umumnya Bahwa Yesus itu Benar-benar berbeda Dari manusia lain Seperti itu Bukan saya menolak Kemanusiaan Yesus Itu berbeda makna Bentar ya Ini ada Anak adik saya Lagi menangis Bentar ya Saya menolak Kemanusiaan Yesus itu Sama dengan manusia lainnya Seperti itu aja Bahwa Yesus itu Memang betul-betul sempurna Oke mantap Tidak berdosa Tidak bercacat Tidak berdosa Oke Berarti dia tidak 100% manusia ya Anda tahu tidak Ada Bentar-bentar Ada dalil Di dalam kitab suci Anda Yang ingin saya tunjukkan kepada Anda Tolong Anda baca Nanti Anda baca kuat Lalu nanti Anda Apa namanya Apa namanya ya Jelaskan kepada saya Bagaimana korelasi ayat ini Dengan pemahaman Anda ini ya Oke Saya mau saudara saya ini Siapa namanya Trium Saya cukup ini ya Cukup Suka nih dengan Trium Iya Oke Trium Ijin ya Unikasi Oke Coba baca 2 Yohanes Pasal 1 nomor 7 Trium bacakan kuat dulu Lalu bagaimana relevansinya Tentang Penolakan Trium 100%nya Manusianya Yesus Dengan ayat 2 2 Yohanes Pasal 1 Ayat 7 ini Artinya Yesus itu tidak Terlibat dengan Dosa waris gitu Itu aja Ini tahu kan Saya paham Saya paham Dosa waris Kita lagi tidak Membahas tentang Konsep dosa waris Saya tertarik dengan Pernyataan Trium Menolak Kemanusiaan Yesus 100% Saya hanya ingin Trium menjawab Bagaimana pendapat Trium Tentang ayat 2 Yohanes Pasal 1 nomor 7 Saya bacakan saja ya Adikku Saya panggil Adikku Atau Abang ini Saya 36 tahun Trium berapa umurnya Sorry Abang Adik 34 Oke Trium aja lah ya Beda 2 tahun ya Saudaraku Trium Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku Trium Saya bacakan 2 Yohanes pasal 1 Sebab banyak penyesat Telah muncul Dan pergi ke seluruh dunia Yang tidak mengaku Bahwa Yesus Kristus Telah datang sebagai manusia Itu adalah Si penyesat dan Anti Kristus Bagaimana pendapat Anda Trium Itu kan manusia Bukan manusia 100% Yang saya klaim itu Manusia 100% Mumpamanya begini Contohnya kan ada Itu di ayat ulangan Sehingga dia menyesal Sehingga dia berbohong Sehingga dia tidak menempati Janji-janjiannya kan begitu Dalam klaim itu Bahwa Allah itu mengetahui Bahwa memang manusia itu Cenderung berdosa gitu loh Lalu kata apa yang tepat Untuk Yesus ya Kalau dia tidak 100% manusia Dia tidak bisa dikatakan manusia Kalau dia bukan Manusia ketuhan-tuhanan Atau manusia ilahi Atau apa silahkan Trium Karena kita harus Ini tidak mau berbicara Sesuatu yang tidak tepat gitu Kalau ini bilang dia Manusia Manusia itu 100% manusia doang Dengan simpat kemanusiaan Oke oke Di Yohanes itu kan Yesus itu Permain itu telah menjadi manusia Kan begitu Ketika dia telah menjadi manusia itu Dia full menjadi manusia Coba baca Filipi Pasal 2 ayat 6 Coba saya baca Filipi 2 ayat 6 Ke bahasa aslinya itu Sebetulnya Permain itu telah menjadi daging Yes Come slash I know So Sebetulnya kan Umat Kristen itu Setuju bahwa Manusia Kemanusiannya Itu tidak pernah melakukan dosa Kan begitu Dalam dokterin Kristen Percaya seperti itu Kami pun umat Islam Yang pernah begitu maksud Ya Makanya saya tidak setuju 100% Yang membedakan itu aja Bahwa Yesus itu manusia sempurna Yang Direncanakan Allah itu Sejak dari awal Bahwa manusia itu Diciptakan Allah itu Untuk menjadi manusia abadi Adam itu Cuma kan Setelahnya Adam itu Jadi Memakan buah terlarang itu Sehingga dia menjadi Mengalami kematian Kalau memang seperti itu Dia tidak bisa dikatakan 100% manusia Maka dia gagal Sebagai manusia Yang sempurna Karena manusia itu Sempurnanya Kalau sudah 100% Manusia itu Akan dikatakan manusia Dalam dokterin Kristen Kalau dia berdosa Saudaraku Bukan Kita kan Dari pemahaman kita Pemahaman kita yang di Bumi Dari pemahaman Teman-teman Kristen Dari Trium Saya lebih eksplisitnya Ke Trium Maksudnya Lebih berkerucut ke Trium Maksud saya Menurut Iman Trium Trium kan Tidak sepakat Dengan 100% Manusia Yesus Maka Saya katakan Kalau dalam ranah Hakikat Dalam ranah Bicara tentang Apa namanya ya Sesuatu yang benar Tentang manusia itu Kita kan Mendefinisikan manusia itu Kalau menurut doksin Kristen Kan berdosa Benar gak Bisa gak manusia itu Dikatakan manusia Tapi dia tidak berdosa Bisa gak Masih bisa gak disebut manusia Tapi dia tidak pernah Berdosa sama sekali Masih bisa gak disebut manusia Gitu Nah mungkin Itu Bisa dikatakan Manusia abadi Manusia abadi Manusia abadi Bentar bentar Ini yang Beda lagi nih Manusia abadi Immortal Artinya tidak pernah mati Yesus pernah meninggal Mohon maaf Tidak bisa dikatakan abadi Dia pernah meninggal Bagaimana mungkin Ke abadi itu Tercacat oleh Kematiannya Yang tiga hari itu Kalau abadi itu Tidak pernah mati Seharusnya Tapi dia pernah mati Maka gagal Sebenarnya Dikatakan manusia abadi Tolong Kita definisikan Sesuai dengan Karakteristiknya Ini mau lebih Kita ini Berbicara sesuai dengan Realita Nah kita kembali Yesus itu ditolak Sebagai 100% Manusia Tolong kasih unikata Untuk dari trium Tepatnya Yesus ini disebut Sebagai apa Manusia apa Manusia ilahi Manusia abadi Ketika Yesus mati Tiga hari itu Dia ingin Melewati Cobaan iblis itu Sebetulah kan Dia mempunyai Cobaan iblis Iblis itu kan Udah merasuki Orang jahudi Kan begitu Makanya mereka Menyalin Sebetulnya kan Mesiasi Terdatang untuk Orang jahudi Masya Allah Ada cukup Berbeda trium Ini ya Enggak Mesias Yahudi kan Menantikan Kedatangan mesias Kan begitu Oke Tentu Tahu itu Kalau Ini akan Menunjukkan Ayatnya Malah Ini akan Menunjukkan Dalamnya Apa kata Yesus Aku datang Untuk Domba-domba Tersesat Dari kalangan Bani Israel Bahkan Kata Yesus Kepada perempuan Kanan Tidak tepat Memberikan Remahan Ini Untuk Anak Domba Ini Kepada Kunarion Atau Dogi Atau Guguk Bahkan Non Israel Dikatakan Guguk Atau Kunarion Oleh Yesus Dia tidak Mengatakan Sebagai Anak Domba Maka Dari Situ Kalau kita Bicara Pake Dalil Yesus Sendiri Mengakui Dia Diutus Untuk Bani Israel Sesepakat Dengan Itu Lalu Trion Bagaimana Menanggapi Ini Nah Ketika Mereka Menyaripkan Yesus Itu Mereka Tidak Sadar Bahwa Mereka Itu Sebenarnya Telah Mencobai Mesias Sendiri Mereka Tidak Saran Berhasil Mereka Dan Mereka Mencobai Dan Mereka Berhasil Yesus Mati Tiga Hari Kemudian Kalau Mereka Mencobai Gagal Harusnya Yesus Tidak Mati Tapi Karena Mereka Mencobai Ternyata Ini Ketika Mereka Menguji Yesus Ini Orang Kalau Mati Berarti Bukan Tuhan Bukan Mesias Yaudah Kita Bunuh Aja Ternyata Mati Beneran Ya Wajar Mereka Mengatakan Yesus Bukan Tuhan Apalagi Mesias Tidak Menyatakan Tuhan Masih Beneran Tapi Mereka Tidak Tapi Mereka Tidak Saran Juga Bahwa Kematian Yesus Memang Telah Dini Buatkan Di kitab Mereka Sendiri Derencanakan Dimana Itu Terdiri Kematian Yesus Sebenarnya Itu Lebih Tepat Sama Seperti Tidak Ini Tadi Pertanyaan Ini Kita Sudah Melebar Kemana Mana Jadi Ini Ini Pengen Dengan Trium Itu Tidak Melebar Tidak Tidak Pertanyaannya Apa Perbedaannya Manusia Dengan Tuhan Ini Mau Trium Memberikan Nama Yang Tepat Itilah Yang Tepat Untuk Yesus Dia Itu Tidak Bisa Diterima Sebagai Manusia Karena Manusia Itu Selain Ciptaan Manusia Juga Berdosa Sementara Yesus Tidak Memenuhi Syarat-syarat Sebagai Manusia Maka Apa Istilah Yang Tepat Buat Yesus Saudaraku Oke Istilah Yang Tepat Itu Adam Terakhir Adam Terakhir Adam Terakhir Adam Yang Manusia Manusia Sudah Berdosa Itu Bukan Manusia Asli Oh Jadi Kita Bukan Manusia Lagi Pak Asli Bukan Manusia Falsu Anda Saya Manusia Falsu Sabar Pak Rossi Saya Dengan Trium Dulu Ya Nanti Apa Saya Dengan Trium Ini Sebetulnya Masalah Konsep Ini Konsep Konsep Dalam Kekristenan Itu Konsep Pertama Tuhan Itu Ingin Menciptakan Menuju Itu Untuk Menjadi Abadi Yaitu Aram Dan Itu Dan Itu Gagal Ya Cuman Karena Mereka Melanggar Aduh Ngeri Sekali Tuhan Berkehendak Untuk Menjadikan Manusia Kekal Betul Dan Itu Gagal Kehendak Tuhan Ya Karena Dan Dia Masih Bisa Dikatakan Tuhan Ketika Dia Saja Tidak Bisa Memenuhi Kehendak Apalagi Kehendak Kita Sebagai Manusia Dia Masih Bisa Dikatakan Tuhan Bukan Tuhan Itu Kan Dia Tahu Bahwa Ketika Iblis Itu Mencobai Adam Itu Atau Hawa Itu Dia Sudah Tahu Makanya Dia Sudah Tahu Dia Biarkan Itu Terjadi Itu Namanya Dalam Kristen Itu Kehendak Bebas Kehendak Bebas Manusia Atau Kehendak Bebas Tuhan Katanya Tuhan Tahu Kalau Tuhan Tahu Dan Dia Tinggal Bersama Adam Pada Waktu Di Taman Eden Kenapa Tuhan Membiarkan Buktinya Manusia Menjadi Banyak Berdosa Memang Tuhan Sengaja Tapi Tuhan Tuhan Tidak Membiarkan Manusia Berdosa Terus Makanya Dia Mengutus Yesus Tapi Lama Loh Baru Datang Di Isi Awal Bahwa Manusia Dengan Tuhan Itu Tadi Berbeda Oke Kita Sudah Lompat Dimana Tuhan Memiliki Kehendak Untuk Menciptakan Manusia Kekal Tapi Ternyata Kehendak Tuhan Gagal Pertanyaan Saya Bagi Trium Kembali Kemana Realitas Sebagai Apa Bukan Realitas Definisi Tuhan Pemahaman Kamu Tentang Tuhan Tuhan Ini Bisa Tidak Gagal Dalam Berkehendak Sebetulnya Bukan Gagal Karena Itu Kan Bukan Yang Melaksanakan Itu Kan Bukan Tuhan Tapi Yang Melaksanakan Kesalahan Itu Kan Adam Kan Tapi Katanya Tuhan Ini Ingin Ingin Manusia Dia Punya Keinginan Manusia Itu Hidup Abadi Bener Iya Keinginan Itu Tetapi Dalam Yesus Kristus Kita Bicara Adam Yesus Belum Ada Waktu Itu Makanya Saya Bilang Adam Itu Adam Yang Terakhir Jadi Adam Yang Pertama Gagal Adam Terakhir Baru Berhasil Oh Berarti Gagal Produk Tuhan Yang Pertama Adam Pertama Gagal Sebetulnya Kegalan Itu Bukan Kita Sebut Kegalan Bahwa Kalau Dia Tidak Gagal Kenapa Dia Menyesal Selam Kita Perjalan Lama Kalau Dia Tidak Gagal Menyesal Gimana Oh Anda Belum Membaca Menyesal Tuhan Menciptakan Manusia Tidak Tidak Tau Dalil Itu Menyesal Nah Ya Itu Menarik Itu Kan Sebetulnya Kitab Suci Itu Kan Ditulis Dalam Perspektif Manusia Maka Menyesal Tuhan Bahwa Itulah Menjadikan Manusia Di Bumi Dan Hal Itu Memilukan Hatinya Kalau Seandainya Dia Menyesal Menyesal Itu Cuman Istilah Begini Kita Bilang Bahwa Alam Mendengar Itu Bukan Berarti Alam Punya Telinga Kan Begitu Oke Bisa Dipahami Itu Kan Makna Kiasan Kan Oke Kalau Kita Bicara Tentang Manak Kiasan Saya Tidak Bisa Membenarkan Itu Ya Karena Kan Kitab Suci Teman Teman Kiasan Buktinya Yesus Realitas Sebagai Manusia Hadir Tidak Kiasan Dia Hadir Di Abad Pertama Dan Masuk Kedalam Sejarah Sudah Sudah Lumrah Kitab Suci Sepertinya Di Al-Quran Juga Banyak Kata Kiasan Iya Tapi Kalau Sifat Tuhan Itu Dikatakan Kiasan Untuk Kristian Itu Tidak Tepat Kenapa Karena Pada Akhirnya Kan Memang Tuhannya Kristian Menjadi Manusia Yang Punya Kuping Punya Hidung Dan Punya Bibir Bagaimana Mau Dikatakan Kiasan Kembali Kepada Perbedaan Tuhan Dan Manusia Saya Lebih Ingin Mengajak Trium Itu Mengkonglusikan Perbedaan Jadi Trium Apakah Anda Tadi Anda Sudah Mengakui Bahwa Tuhan Itu Produk Pertamanya Itu Adam Itu Gagal Karena Produk Yang Benernya Adalah Yesus Ya Sebagai Adam Terakhir Nah Produk Pertama Gagal Lalu Dibuat Produk Kedua Yaitu Yesus Nah Pertanyaan Saya Ketika Tuhan Gagal Memenuhi Keinginannya Apakah Ini Masih Bisa Disebut Sebagai Tuhan Dalam Logikanya Trium Karena Ini Ada Logika Subjektif Dan Logika Objektif Universal Nanti Bisa Saya Kritis Nanti Silahkan Sebetulnya Ini Ceritanya Panjang Kita Harus Belajar Dulu Tentang Bagaimana Iblis Itu Bisa Ada Di Taman Eden Menurut Anda Iblis Itu Kalau Boleh Tahu Iblis Atau Ular Mana Yang Bener Karena Kita Mana Ular Ular Itu Persimbulan Dari Iblis Simbol Atau Bener Bener Iblis Ini Gimana Nih Makhluk Yang Berbeda Loh Ular Itu Bener Bener Aku Ada Loh Dan Sampai Sekarang Dia Berjalan Dengan Perut Itu Akibat Kutukan Tuhan Saya Takut Ular Ini Adalah Iblis Jangan Jangan Jadi Kita Kalau Melihara Ular Ular Melihara Iblis Aja Gitu Karena Kebetulan Yang Dikutuk Tuhan Itu Adalah Ular Yang Berjalan Dengan Perut Saya Tidak Tau Apakah Iblis Berjalan Dengan Perut Karena Yang Dikutuk Adalah Ular Ular Itu Yang Bener Berjalan Dengan Perut Sampai Sekarang Kalau Pemaman Saya Itu Ular Itu Simbol Aja Bahwa Iblis Itu Ular Itu Real Ada Kalau Anda Katakan Ular Itu Simbol Maksudnya Di Dalam Kitab Itu Simbol Ular Dari Kejahatan Iblis Yang Dikutuk Simbol Lagi Gini Kalau Ular Adalah Simbol Dari Iblis Kenapa Tuhan Malah Mengutuk Ular Yang Berjalan Dengan Perut Sekarang Ular Bukan Iblis Buktinya Iblis Bisa Mengajak Yesus Ke Baik Gumbungan Tuhan Untuk Menguji Yesus Kenapa Si Simbol Yang Dihukum Gitu Saudaraku Ini Kan Agak Make Sense Gitu Kenapa Ada Anak Menangis Itu Mungkin Dianu Dulu Biar Lebih Tenang Suaranya Terdengar Itu Saudaraku Pak Trium 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 Silahkan Yang Lanjut Terima kasih Wawasan Baru Dari Trium Saya Mengexplore Saja Kita Hargai Jawaban Dari Saudara Kirsten Karena Kita Ini Sedang Tidak Kita Tidak Memaksakan Agama La Ikra Fidin Karena Kita Ini Sedang Membuat Sebuah Room Dimana Kita Bisa Menemukan Pemahaman Pemahaman Dan Tidak Perlu Dihujat Pemahaman Itu Kalaupun Mau Mengkritisi Kritisi Argumen Jangan Orangnya Jangan Katakan Mereka Ini Mereka Itu Oke Jangan Teman Teman Pernah Masuk Kerana Menghujat Ciptaan Allah Kita Percaya Trium Semua Orang Kristen Allah Yang Ciptakan Kalau Kita Hujat Misalnya Mukanya Wajahnya Maka Sejatinya Kita Sedang Menghujat Ciptaan Allah Ya So Saya Mau Teman-teman Mengkritisi Sudut Pandang Atau Mindset Atau Asumsinya Kenapa Karena Itu Pilihan Dari Allah Allah Ijinkan Kita Memilih Untuk Mengeluarkan Persepsi Dari Stimulus Yang Kita Dapat Di Kognitif Kita Dan Kognitif Ini Hadir Untuk Membuat Kita Mengerti Atau Tidak Mengerti Ketika Seseorang Tidak Mengerti Maka Jangan Dihakimi Dulu Bisa Jadi Dia Mengerti Dari Ketidak Mengertian Itu Kemudian Maka Jangan Buru-buru Menghakimi Seseorang Biarkan Mereka Mendapatkan Wawasan Wawasan Juga Bersyukur Kita Langit Dari Islam Kita Mendapatkan Informasi Langsung Tentang Islam Sementara Mereka Dapat Apa Lalu Ketika Mereka Salah Dan Terlahir Dari Kristian Lalu Kita Hujat Mereka Maka Kita Menghujat Ketetapan Allah Pada Akhirnya Mari Kita Sama-sama Belajar Untuk Belih Bilhikmah Saya 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 Belajar Bilhikmah Pada Saat Tentu Saya Akan Menjadi Orang Yang Sangat Tidak Berhikmah Karena Saya Model Tergantung Situasi Kondisi Pada Saat Ini Mari Kita Coba Bilhikmah Dan Bilhasanah Oke Kita Dengan Pak Rosy Pak Rosy Ingin Melanjutkan Tema Topik Saya Dengan Saudara Terima Atau Mau Mengajukan Pertanyaan Yang Bisa Menjadi Topik Diskusi Kita Pak Rosy Silahkan Tentang Manusia Tentang Manusia Oke Mari Kita Bahas Saya Catat Disini Manusia Maka Pertanyaan Tentang Manusia Ini Apa Siapa Mengapa Dimana Dan Untuk Apa Kan Begitu Ya Silahkan Dijawab Dijelaskan Manusia Juga Ya Baik Nah Jadi Manusia Pada Awalnya Bukan Seperti Yang Sekarang Ini Kita Melihat Bertolak Dari Kondisi Yang Ada Sekarang Ini Dimana Manusia Berbohong Mau Berbohong Ya Mau Menyakiti Sesama Jadi Manusia Itu Adalah Manusia Adam Yang Pertama Itu Suci Gak Tau Berbuat Dosa Itu Yang Namanya Manusia Nah Jadi Tuhan Mau Membuat Kita Kembali Menjadi Manusia Gitu Tidak Tau Berbuat Dosa Oke Boleh Dijelaskan Tidak Tau Berbuat Dosa Ini Pak Secara Pemaham Dan Biar Saya Gak Gagal Paham Boleh Saya Konfirmasi Beberapa Hal Tentang No Argumen Ini Penting Banget Buat Saya Biar Saya Tidak Paham Manusia Itu Suci Tidak Tau Berbuat Dosa Maksud Tidak Tau Ini Adalah Dia Tidak 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 Berbuat Dosa Atau Dia Tidak Tau Yang Dilakukannya Itu Adalah Dosa Coba Yang Mana Satu Atau Ada Pilihan Lain Silahkan Selain Dia Tidak Tau Tentang Dosa Itu Dia Juga Tidak Berbuat Dosa Itu Awalnya Manusia Mantap Oke Setelah Itu Silahkan Dilanjutkan Dulu Karena Saya Ada Kritikan Terhadap Pernyataan Ini Dan Pertanyaan Terhadap Pertanyaan Ini Boleh Boleh Manusia Menurut Perspektif Pak Ruasi Adalah Adam Yang Diciptakan Sempurna Boleh Begitu Ya Sempurna Suci Tidak Tau Berbuat Dosa Artinya Adalah Tidak Tau Kalau Perbuatan Dosa Itu Seperti Apa Benar Bukan Bukan Tidak Tau Yang Dilakukannya Adalah Dosa Bukan Jadi Dia Tidak Tidak Bisa Dan Tidak Tau Apa Itu Dosa Tidak Bisa Tidak Tau Itu Apa Dosa Tidak 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 Dosa Oke Baik Kalau Memang Adam Ini Saya kritisi Ini Bertentangan Kalau Pernyataannya Adam Tidak Tau Dan Tidak Akan Pernah Berbuat Dosa Lalu Kenapa Dia Makan Buah Pengetahuan Dianggap Dosa Pak Maksudnya Dia Makan Buah Itu Dianggap Dosa Memang Jadi Berdosa Bukan Dianggap Dosa Dia Makan Buah Itu Jadi Berdosa Argumennya Di awal Adalah Dia Tidak Akan Pernah Berbuat Dosa Tapi Kenapa Ketika Makan Buah Pengetahuan Dia Menjadi Berdosa Bagaimana Cara Memahami Maksudnya Maksudnya Kenapa Dia Bisa Memakannya Itu Gitu Maksud Umi Gitu Kan Menurut Anda Dia Tidak Akan Pernah Berbuat Dosa Kan Lalu Kenapa Dia Memakan Buah Pengetahuan Itu Dihukumi Sebagai Dosa Jadi Begini Umi Tanpa Ada Reaksi Dari Luar Dia Tidak Akan Pernah Dan Tidak Akan Dia Tidak Tahu Itu Dosa Dan Tidak Akan Pernah Berbuat Dosa Jadi Ketika Dia Makan Buah Itu Reaksi Dari Luar Reaksi Dari Luar Maksudnya Reaksi Dari Luar Bagaimana Yang Makan Diri Sendiri Ini Reaksi Dari Luar Ini Ini Adam Diciptakan Biar Nanti Biar Paham Adam Diciptakan Hawa Diciptakan Ini Adam Diciptakan Hawa Diciptakan Mereka Sempurna Tidak Pernah Berbuat Dosa Mereka Tidak Pernah Berbuat Dosa Tapi Tiba-tiba Mereka Memakan Buah Pengetahuan Dan Itu Memakannya Itu Bukan Dengan Tiba-tiba Bukan Dengan Tiba-tiba Ada Bujukan Ada Penggiringan Nah Seandainya Tidak Ada Penggiringan Tidak Ada Bujukan Dia Tidak Akan Memakan Dan Dia Tidak Akan Tahu Apa Itu Dosa Dan Ketika Dia Makan Buah Pengetahuan Baik Dan Buruk Itu Dia Tahu Nggak Kalau Itu Dosa Ketika Dikunyah Maksud Dikunyah Kan Dia Udah Makan Dia Makan Tuh Dia Tahu Nggak Kalau Yang Dia Lakukan Itu Adalah Sebuah Dosa Gitu Setelah Dia Makan Dia Baru Sadar Itu Dosa Dia Tahu Kalau Itu Dosa Setelah Setelah Dosa Orang Artinya Dia Bisa Berdosa Dia Makan Dosa Adam Itu Memahaminya Beda Setelah Kita Sekarang Ini Adam Adam Dicitakan Tuhan Tidak Akan Permah Berbuat Dosa Tapi Kemudian Dia Berbuat Dosa Pengaruh Dari Luar Maksudnya Kalau Untuk Dirinya Sendiri Tidak Ada Pengaruh Tidak Ada Pengaruh Tidak Ada Daya Tarik Dari Luar Berarti Yang Salah Ini Adam Atau Yang Mempengaruhi Yang Mempengaruhi Kenapa Adam Yang Dihukum Kenapa Adam Yang Dihukum Adam Juga Maksudnya Sumber Kesalahannya Jadi Salah Dalam Hal 22 Sumber Kesalahannya Itu Yang Mempengaruhi Akhirnya Dia Jadi Bersalah Ibaratnya Begini Saya Ini Saya Ini Tidak 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 Dihasut Sama Orang Lain Dosa Tidak 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 Karena Saya Memang Tidak Tidak Berbuat Dosa Saya Ini Manusia Sempurna Saya Dihasut Sama Orang Orang Dari Eksternal Saya Yang Salah Siapa Saya Atau Yang Menghasut Dua-dua Menjadi Salah Tapi Sumber Kesalahan Menghasut Kenapa Adam Menjadi Salah Pak Karena Dia Itu Tidak Tau Kalau Yang Dilakukan Itu Adalah Perbuatan Dosa Dia Perbuatan Itu Saya Kalau Dalam Mungkin Saya Masuk Sedikit Karena Islam Itu Pak Yang Menjadi Asbab Dosa Itu Adalah Niat Saya Tau Mencuri Itu Perbuatan Jahat Tapi Saya Niatkan Untuk Melakukan Itu Maka Saya Dihukumi Dosa Tapi Saya Tau Kalau Itu Dosa Contohnya Pas Lagi Ramadan Itu Kita Suatu Puasa Saya Tau Kalau Minum Batal Puasa Tapi Saya Tidak Sadar Bahwa Itu Minum Tiba Tiba Saya Tidak Dihukumi Dosa Atau Saya Ternyata Menggibahi Orang Lain Saya Menggibahi Mbak Umar Saya Omongin Mbak Umar Itu Julek Sekali Tapi Saya Belum Diberitahu Sama Orang Orang Sama Orang Tua Saya Menggibah Itu Perbuatan Dosa Anak Aku Lalu Saya Tahu Maka Saya Tidak Dihukumi Dosa Ada Ada Al-Quran Katakan Orang Itu Bisa Dimaklumi Dimaafkan Karena Ketidaktahuannya Pertanyaan Saya Ketika Adam Itu Tidak Tahu Bahwa Dia Sudah Sadar Pas Dia Lakukan Loh Gue Tadi Ngapain Dia Berdosa Bukan Niat Untuk Ingkar Kepada Tuhan Dia Kan Dia Digoda Dari Faktor Eksternal Dan Dia Tidak 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 Berbuat Dosa Dia Tidak 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 Berbuat Dosa Tapi Dia Akhirnya Berdosa Ini Sudah Gagal Ini Contradiksi Ini Bukan Contradiksi Lebih Gagal Blunder Argumen Pertama Dihantam Oleh Argumen Kedua Kemudian Kalau Kita Bicara Bahwa Adam Ini Dihasut Oleh Faktor Eksternal Lalu Dia Tidak Tahu Kalau Yang Dia Lakukan Itu Dosa Karena Dia Belum Diberitahu Kalau Itu Dosa Maka Ketika Dia Sudah Lakukan Baru Dia Sadar Nah Apakah Masih Dihukumi Dosa Kalau Dia Tidak Tahu Yang Dia Lakukan Itu Adalah Dosa Itu Maksudnya Jadi Begini Umi Jadi Buah Pohon Pengetahuan Baik Itu Baik Dan Jahat Itu Berbeda Dengan Hal-hal Yang Lain Jadi Dia Itu Bereaksi Di Dalam Tubuh Adam Menciptakan Keinginan Berdosa Nah Itu Lebih Parah Lagi Ketika Dia Tidak Tahu Yang Dilakukannya Makan Buah Pengetahuan Baik Dan Buruk Benar Maka Ketika Dia Makan Buah Pengetahuan Baik Dan Buruk Itu Tidak Bisa Dihukumi Dosa Karena Dia Belum Ada Reaksi Untuk Berbuat Dosa Dia Ini Buah Pengetahuan Ini Pak Oke Ini Buah Pengetahuan Kalau Saya Makan Buah Pengetahuan Saya Jadi Jahat Benar Nggak Saya Ini Masih Sempurna Masih Baik Jadi Jadi Ketika Saya Makan Buah Ini Saya Belum Ada Jahat Saya Masih Baik Saya Makan Cek Klek Baru Saya Jahat Maka Ketika Saya Makan Ini Saya Tidak Dalam Keadaan Jahat Tapi Dalam Keadaan Baik Tapi Kenapa Saya Dihukumi Jahat Ngerti Nggak Ini Buah Pengetahuan Ini Agak Tinggi Ini Agak Tinggi Ini Buah Pengetahuan Baik Dan Buruk Buah Ini Menjadi Sebab Saya Jahat Kalau Saya Makan Ya Saya Baik Saya Sempurna Baik Ketika Bentar Ketika Saya Mau Memakan Buah Ini Artinya Saya Masih Dalam Kondisi Baik Atau Jahat Ini Masih Jahat Atau Baik 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 Berarti Yang Saya Lakukan Ini Perbuatan Jahat Atau Baik Pak Perbuatan Jahat Ini Perbuatan Jahat Ini Perbuatan Benar Ketika Saya Makan Ini Perbuatan Baik Atau Jahat Perbuatan Baik Atau Jahat Pertanyaan Saya Belum Jangan Pak Ketika Ini Buah Bengetahuan Baik Dan Buruk Saya Adalah Orang Yang Baik Ketika Saya Makan Ini Saya Proses Ketika Proses Ini Saya Adalah Proses Kejahatan Yang Saya Lakukan Ini Proses Kejahatan Saya Makan Saya Masih Dengan Baik Belum Jahat Berarti Enggak Enggak Proses Menuju Kejahatan Proses Menuju Kejahatan Dan Itu Dikatakan Jahat Atau Tidak Proses Itu Masih Mengambang Kalau Proses Masih Mengambang Seperti Sikuni Belum Reaksi Dan Itu Dihukumi Sebagai Apa Oleh Tuhan Anda Kejahatankah Atau Mengambang Atau Sesuatu Yang Mengambang Atau Gimana Maksudnya Yang Dihukumnya Yang Mana Tuhan Itu Marah Kepada Adam Karena Adam Memakan Buah Pengetahuan Atau Karena Buah Pengetahuan Menjadikan Adam Jahat Apa Yang Menjadi Asbab Tuhan Itu Marah Kepada Adam Kan Dia Melarang Adam Memakan Buah Pengetahuan Baik Dan Buruk Nah Yang Menjadi Asbab Dia Marah Kepada Adam Apa Karena Adam Memakan Buah Itu Ya Karena Berakibat Dia Dia Kan Melarang Jangan Makan Itu Dimakan Jadi Berakibat Nah Proses Dia Memakan Itu Termasuk Jahat Menurut Tuhan Mengambang Menurut Anda Berarti Kan Belum Jelas Kan Yang Dihukumi Tuhan Itu Karena Apa Tuhan Menghukum Karena Apa Yang Menjadi Asbab Tuhan Menghukum Kenapa Kenapa Tuhan Hukum Dia Terbukti Jahat Jadi Tuhan Itu Kok Dibukti Bukti Jahat Dia Kan Meminum Itu Dalam Keadaan Sempurna Ini Kan Buah Pengetahuan Kalau Saya Makan Buah Pengetahuan Itu Saya Jadi Jahat Kan Artinya Ketika Saya Memakan Itu Saya Belum Jahat Setelah Masuk Ke Tubuh Saya Berproses Menjalan Ke Seluruh Tubuh Daging Saya Baru Saya Menjadi Susah Dipisahkan Dengan Mengkonsumsi Itu Satu Paket Satu Kesatuan Sudah Disebut Jahat Walaupun Sebenarnya Dia Pada Waktu Itu Tidak Tahu Yang Dilakukannya Jahat Gitu Gimana Mengatakannya Kalau Gimana Coba Buktinya Kan Begini Seperti Tadi Umi Bilang Yang Apa Dengan Pak Trium Itu Berarti Tuhan Tidak Tahu Kan Begitu Karena Lanjut Pak Rosi Lanjut Lanjut Jadi Kan Begini Tuhan Itu Perlu Bukti Jadi Tidak Menghukum Tanpa Bukti Jadi Bukan Tuhan Itu Bukan Tidak Maha Tahu Tetap Sehingga Dia Harus Mencegah Sekarang Ini Iblis Ini Mau Melakukan Kejahatan Menghianat Tuhan Tahu Dari Awal Kalau Setan Itu Akan Berbuat Jahat Menjadi Makhluk Yang Jahat Tapi Tuhan Tidak Mencegahnya Karena Belum Ada Bukti Jadi Harus Dibuktikan Dulu Maka Apa Yang Dilakukan Adam Itu Harus Terbukti Dulu Gitu Gitu Maaf Saya Terganggu Ya Maaf Pak Apokryf Maaf Saya Lagi Ngobrol Dengan Enak Saya Tadi Saya Tidak Fokus Dengan Apa Yang Anda Sampai Bisa Diulangi Pak Ruasi Mohon Maaf Ijin Minta Maaf Kita Sampai Di Saya Masih Bingung Dengan Pernyataan Anda Kan Preposisinya Adalah Manusia Itu Suci Dan Sempurna Dan Tidak Akan Berbuat Jahat Yang Argumen Pertama Ketampar Dengan Argumen Bahwa Akhirnya Dia Berbuat Jahat Maka Argumen Pertama Itu Sudah Gugur Sebenarnya Bahwa Ternyata Manusia Itu Bisa Berbuat Jahat Yang Kedua Adalah Saya Mempertanyakan Ini Ketika Adam Itu Memakan Buah Pengetahuan Itu Masih Disibut Jahat Atau Tidak Karena Itu Dijawab Pak Rosi Mengambang Ini Masih Mengambang Satu paket Mengambang Kata-kata Yang Bapak Pakai Yang Saya Sampai Sekarang Belum Mengerti Bentar Dulu Nah Ketika Adam Sudah Memakan Buah Pengetahuan Baik Dan Jahat Itu Adam Sudah Menjadi Jahat Kejahatan Yang Sudah Dia Lakukan Pada Waktu Itu Apa Kira-kira Pak Silahkan Kejahatan Yang Dia Lakukan Itu Melanggar Perintah Itu Menurut Tuhan Tapi Adam Tidak Tahu Kalau Itu Jahat Dia Diciptakan Tidak Berbuat Jahat Kalau Menurut Tuhan Itu Jahat Tetap Di Hukum Sama Tuhan Makanya Itu Saya Pertanyakan Tadi Jadi Dia Sudah Punya Potensi Ketika Makan Buah Itu Setelah Makan Buah Itu Waktu Dia Memakan Buah Itu Kan Dia Belum Punya Potensi Jahat Ini Coba Bapak Dia Ini Buah Pengetahuan Baik Dan Buruk Kalau Saya Makan Buah Ini Saya Berubah Menjadi Warna Pink Ini Buah Pink Buah Merah Buah Merah Si Itu Si Lu Luffy 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 Ini Menemukan Buah Merah Bapak Tau Film Film One Piece Jadi Buah Naga Buah Luffy Saya Makan Muka Saya Langsung Berubah Warna Merah Nah Ketika Saya Mau Memakan Ini Kan Muka Saya Belum Merah Belum Nah Saya Anggaplah Muka Merah Itu Dianggap Sebagai Dosa Oke Nah Ketika Buah Pengetahuan Saya Masuk Ke Konteks Buah Pengetahuan Bapak Sudah Paham Ketika Saya Hendak Memakan Buah Pengetahuan Saya Belum Jahat Ya Belum Jahat Belum Tuhan Sementara Itu Kan Belum Jahat Pada Waktu Itu Masih Baik Dia Masih Sempurna Jadi Karena Dia Mengikuti Perintah Setan Maka Itu Dianggap Jahat Loh Berarti Dari Awal Tanpa Buah Pengetahuan Dia Sudah Bisa Jahat Kalau Gitu Maksudnya Belum Kan Bapak Bilang Dia Melanggar Itu Karena Mengikuti Aturan Setan Dan Itu Jahat Maka Tanpa Memakan Buah Pengetahuan Baik Dan Buruk Ia Juga Bisa Jahat Tanpa Makan Buah Pengetahuan Buruk Sudah Jahat Dengan Apa Dengan Memakan Buah Itu Tanpa Memakan Buah Ini Dia Sudah Jahat Kenapa Karena Dia Makan Buah Ini Sulit Memahaminya Peristiwanya Ini Yang Apa Jadi Maksudnya Begini Kejahatan Yang Dosa Itu Apa Yang Dihukumi Dari Adam Itu Apanya Coba Saya Yang Dihukumi Dari Adam Itu Apanya Kan Enak Itu Adam Jadi Punya Sifat Jahat Maksudnya Inherent Di Dalam Tubuh Itu Jadi Jadi Muncul Jadi Bisa Memproduksi Kejahatan Oh Jadi Karena Dia Sudah Ketika Dia Makan Buah Itu Dia Berpotensi Jahat Makanya Tuhan Marah Walaupun Tuhan Belum Menyaksikan Kejahatan Adam Setelah Bisa Memproduksi Bukan Hanya Memproduksi Dia Bisa Memproduksi Kejahatan Bisa Merealisasikan Kejahatan Merealisasikan Kejahatan Pertanyaan Saya Kemudian Oke Saya skip Ya Karena Saya Tidak Mau Berputar Yang Tadi Anggaplah Sudah Mengambang Kita Anggap Mengambang Ketika Adam Itu Memakan Buah Pengetahuan Dia Sudah Menjadi Orang Yang Berpotensi Jahat Benar Ya Sudah Jahat Sebenarnya Sudah Jahat Apa Salah Satu Kejahatannya Di Taman Eden Itu Pak Apa Yang Diproduksi Dia Di Ini Walaupun Dia Berbuat Jahat Atau Tidak Asal Makan Pohon Itu Tetap Dihukum Mau Dia Aktualisasikan Kejahatannya Belum Dilaksanakan Kejahatannya Atau Sudah Dilaksanakan Yang penting Karena Udah Makan Itu Udah Jahat Aji Udah Kata Tuhan Atau Begitukah Kalau Dia Tidak Makan Itu Dia Tidak Bisa Mengaktualisasikan Kejahatan Iya Saya Paham Gini Ini Maka Di Dalam Diri Saya Sudah Ada Alat Alat Yang Mereproduksi Kejahatan Itu Anggaplah Begitu Ya Nah Iya Tapi Kejahatan Itu Belum Saya Lakukan Saya Tetap Dihukumi Karena Sudah Ada Kejahatan Di Dalam Diri Saya Walaupun Kejahatan Itu Belum Saya Lakukan Tuhan Tetap Hukum Saya Benarkah Begitu Itu Sudah Jahat Namanya Ketidak Sucian Itu Jahat Oke Tidak Sucian Berarti Sudah Oke Berarti Kejahatan Itu Tetap Jahat Walaupun Tidak Dinampakkan Kejahatannya Begitu Ya Oh Kejahatan Ini Jadi Kejahatan Itu Adalah Ketika Sudah Menjadi Menjadi Orang Yang Mampu Memproduksi Kejahatan Itu Tetap Sebuah Kejahatan Betul Iya Bukan Hanya Sebuah Kejahatan Itu Orang Jahat Orang Jadi Adam Itu Sampai Semua Manusia Ini Disebut Sebagai Manusia Jahat Semuanya Berarti Walaupun Mahatma Gandhi Itu Baik Bunda Teresa Itu Baik Tetap Jahat Dia Itu Orang Jahat Bisa Berbuat Baik Tetapi Orang Baik Untuk Apa Berbuat Jahat Orang Kalau Berbuat Jahat Tidak Dikatakan Baik Tetapi Orang Maksudnya Gini Manusia Itu Pokoknya Semua Sudah Jahat Manusia Itu Semua Adalah Manusia Jahat Jadi Kita Tidak Ada Lagi Manusia Yang Baik Semua Jahat Termasuk Bundanya Yesus Jahat Iya Dan Bagaimana Dengan Henok Dan Eliasa Apakah Mereka Adalah Jahat Juga Iya Tapi Mereka Mereka Diangkat Tuhan Kenapa Mereka Diangkat Tuhan Sifat Jahatnya Mematikan Sifat Jahatnya Mereka Bisa Dimatikan Sifat Jahat Itu Bisa Caranya Gimana Biar Saya Baca Dalam Apa Ini Biar Biar Umi Nanti Apa Bisa Dimatikan Kejahatannya Bisa Bisa Jadi Bisa Dimatikan Makanya Kadangkala Orang Berbuat Jahat Kadangkala Tidak Karena Kejahatan Bisa Dimatikan Nah Ini Saya Baca Dalam Roma 10 Saya Mulai Dari Ayat 6 Sampai Ayat 8 Tetapi Kebenaran Karena Iman Berkata Demikian Jangan Katakan Di Dalam Hatimu Siapakah Akan Naik Ke Sorga Yaitu Untuk Membawa Yesus Turun Atau Siapakah Akan Turun Ke Jurang Maut Yaitu Untuk Membawa Yesus Naik Dari Antara Orang Mati Tetapi Apakah Katanya Ini Firman Itu Dekat Kepadamu Yakni Di Mulut Dan Di Dalam Hatimu Itu Hati Nurani Tanpa Bantuan Roh Kudus Nah Jadi Henok Ada Roh Tuhan Pada Dia Berarti Bisa Gitu Manusia Itu Saya Pertanyaannya Gini Bisa Gitu Dimatikan Kejahatan Ini Berarti Ya Sebelum Yesus Ada Kalau Gitu Ngapain Yesus Turun Ke Dunia Pak Untuk Mengirim Kemudian Roh Kudus Karena Kalau Katanya Roh Kudus Sudah Ada Sebelum Dia Datang Itu Henok Punya Roh Kudus Gimana Betul Roh Allah Itu Banyak Ada Tujuh Dihadapannya Kalau Gitu Yesus Ngapain Ke Dunia Meninggal Pak Lalu Kenapa Yesus Sudah Ke Dunia Meninggal Untuk Menarik Orang Lebih Percaya Lebih Banyak Lagi Supaya Menerima Roh Kudus Untuk Orang Supaya Lebih Jadi Maksudnya Begini Sebelum Yesus Kristus Datang Ke Dunia Itu Secara Secara Pribadi Pribadi Maksudnya Potensi Untuk Orang Menerima Roh Kudus Itu Seporadis Maksudnya Kadang Kadang Jadi Gak Gak Banyak Gitu Gak Banyak Jadi Yesus Datang Agar Manusia Yang Menerima Roh Kudus Itu Bisa Jadi Banyak Banyak Dan Itu Disadari Yesus Kapan Kapan Yesus Menyadari Hal Itu Kira Kira Karena Dia Baru Datang Di Abad Pertama Kenapa Dia Tidak Datang Dari Awal Supaya Banyak Yang Terselamatkan Di Awal Awal Ya Waktu Adam Belum Punya Anak Gitu Kenapa Dia Harus Datang Di Abad Pertama Sehingga Banyak Yang Menjadi Korban Saya Agak Kasian Dengan Orang Terdahulu Gitu Kalau Memang Niatnya Yesus Untuk Banyak Yang Menerima Rok Kudus Kenapa Dia Tidak Datang Di Awal Awal Gitu Loh Kenapa Dia Harus Adang Di Zaman Muh Begitu Sehingga Iya Kan Kasian Pak Zaman Muh Banyak Meninggoy Iya 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 Nah Kenapa Tidak Tidak Di Zaman Itu Kan Begitu Betul Betul Kenapa Itu Belum Belum Terpilih Umat Jadi Begini Proses Untuk Apa Untuk Yesus Itu Datang Ke Dunia Itu Tidak Segampang Yang Kita Pikirkan Menyelonong Sulit Sulit Ternyata Ya Sulit Karena Manusia Harus Dibentuk Dulu Untuk Mengakui Tuhan Itu Bangsa Israel Awalnya Dulu Bangsa Israel Sulit Dibentuk Dulu Dibentuk Dibentuk Dulu Komunitas Yang Bisa Mengakui Eksistensi Tuhan Oke Dibentuk Dulu Prosesnya Panjang Banget Panjang Panjang Prosesnya Oke Lanjut Dibentuk Dulu Yaitu Melalui Keturunan Abraham Bangsa Israel Nah Untuk Mengenal Dosa Supaya Nanti Mengenal Dosa Dosa Dikenali Gitu Karena Manusia Melakukannya Merasa Tidak Berdosa Gitu Wah Mereka Merasa Tidak Berdosa Tapi Dianggap Berdosa Oleh Tuhan Gitu Jadi Mereka Dihukumi Atas Ketidaktahuan Mereka Gini Umi Jadi Di hati Manusia Ini Semua Manusia Memiliki Yesus Di hatinya Memiliki Termasuk Umi Abraham Itu Memiliki Yesus Di hatinya Iya Memiliki Memangnya Mereka Sudah Mengenal Yesus Gitu Semua Orang Berdosa Memiliki Karena Yesus Itu Bukan Maksud Saya Apakah Semua Para Nabi Israel Mengenal Yesus Pak Itu Maksudnya Yesus Kan Baru Lahir Di abad Pertama Itulah Yang Menjadi Masa Yesus Yang Di abad Pertama Itu Yesus Yang Menjadi Manusia Kalau Dia Belum Menjadi Manusia Apa Bisa Dipanggil Yesus Pak Ya Memang Harus Dipanggil Yesus Sebenarnya Tapi Manusia Yang Tidak Mengerti Kalau Manusia Nggak Dikasih Tahu Terus Nggak Ngerti Kok Disalahin Gimana Nggak 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 Oke Lanjut Pak Nah Jadi kalau orang Mendengarkan hati Nurani Maka Dia adalah orang Yang percaya Kepada Yesus Berarti Hati Nurani Ini Yang harus Didengarkan Iya Nah Kalau ada Orang Hindu Punya hati Kalau ada Orang Hindu Mendengarkan hati Nurani Dia bersama Yesus Iya Betul Kalau ada Orang Islam Oh iya Sayang Cintaku Dan Setiap manusia Ada Ada Banyak Banyak Oke Mungkin Pak Rosi Ingin menyampaikan Closing dari Konklusi dari Apapun yang disampaikannya Karena Sepertinya teman-teman Ingin mendapatkan Wawasan baru Nanti Pak Rosi Kalau boleh Mau bertanya Bertanya aja Sudah mau ini Sudah beli obat Sakit Itu Sudah beli obat Mencret Sudah Sudah Oh iya Silahkan Kita kan Wajar tidak mengerti Kita kan bukan Orang Kristen Jadi kalau si ananya Kita itu Tidak mengertikan Hal yang wajar Tapi kita tidak akan Menghina Pak Rosi Dengan apapun yang beliau Sampaikan Karena beliau ini kan Menyampaikan Apa yang beliau Pahami Walaupun kita Mengkritisi Setiap argumentasinya Tapi Pak Rosi Tetaplah Saudara kita Beda iman Kita hargai kok Silahkan Pak Rosi Mungkin ada yang disampaikan Atau yang ditanyakan Kita kasih kesempatan Teman-teman lain Untuk bicara Yang mau saya Sampaikan Bahwa Yesus Kristus Itu adalah Tuhan Yang mengaku Tuhan Dengan Mengaku Tuhan Yang mengaku Yang mengaku Sebagai Tuhan Yang mengaku Dia mengatakan Bahwa dia adalah Tuhan Dengan bukti-bukti Jadi Tidak Mengatakan Dia Tuhan Tanpa bukti Dan itu terjadi Terjadi di abad pertama Berarti sebelumnya Tuhan itu tidak pernah Membuktikan dirinya Kasian sekali Mereka yang tidak pernah Dapat bukti Tuhannya Ya dirinya Tidak pernah dia buktikan Ciptaannya yang Yesus buktikan Jadi Abad pertama Dia membuktikan Ciptaannya Dan dirinya Jadi Tuhan itu bisa Dibukti Sebelum di abad pertama Dia tidak mau Membuktikan dirinya Berarti dia adalah Tuhan Yang membuktikan dirinya Di abad pertama Sebelumnya Dia bukan Tuhan Karena tidak terbukti Tuhan Membuktikan Dengan Ciptaannya Yaitu Bumi Dan segala isinya Ya Nah Itu Dia membuktikan Dengan itu Sehingga manusia Tuhan itu Waktu di perjanjian lama Tuhan terbukti Dengan cara apa Di perjanjian lama Karena belum ada Pembuktian Tuhan Datang menjadi manusia Jadi perjanjian lama Ini Dabi Israel itu Membuktikan Tuhan itu ada Dengan cara apa Mukjizat 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 siapa Yang diberikan Kepada Musa Kepada Musa Berarti Mukjizat Kepada manusia Ya Musa Yang melakukan Mukjizat Nah Pada waktu itu Dia tidak mau Membuktikan Dirinya ada Waktu itu Atau belum Mau Atau Mesti mikir-mikir Atau gimana Saya masih bingung Pada saat itu Dia belum Membuktikan Untuk Dilihat Belum Belum Nah Belum Jadi kalau Seandainya Ada orang-orang Zaman dahulu itu Salah-salah Kaprah Dan tidak percaya Tuhan Masih wajar ya Karena dia yang Belum membuktikan Dirinya ya Jadi kalau ada Orang yang salah Kaprah pada waktu itu Hal yang wajar Karena dia belum Membuktikan dirinya Benar ya Tidak juga Dikatakan Maksudnya Kewajaran salah itu Bukan karena Tuhan Sekalipun Tuhan Tidak membuktikan Dirinya Bukan salah Kaprah Kalau manusia Melakukan kesalahan Bukan Ya minimal kan Orang-orang di abad pertama Lebih beruntung Daripada abad sebelumnya Pak Di abad pertama Orang-orang Sudah Tuhan Langsung nongol Karena Mampak Nah Kasihannya yang di abad Awal-awal itu Yang sebelum abad pertama Sebelum maseh ini Yang kasihan Pak Mereka tidak dapat Pembuktian Tuhan Jadi kalau mereka salah-salah Menembah kepada Dewa-dewakanan yang terbukti Seperti Molok Patung Molok Ya mereka tidak salah Kan kan Tuhannya Anda Kan belum membuktikan diri Kepada mereka Waktu itu Coba waktu itu Tuhan Anda Membuktikan diri Mereka tidak akan salah Secara wujud Dia belum membuktikan Tetapi Secara Apa ya Itu hati nurani Itu dia Jadi Iya Iya apapun lah itu Tetap saja Dia tidak membuktikan dirinya Secara wujud Ya artinya itu Dia hanya mencintai Kalian-kalian Kristen ini aja Yang orang-orang dulu tuh Tidak terlalu cinta Lah kenapa Kok bisa begitu Semua Dia cintai juga Maka dia larang Ya tapi kenapa dia Nggak buktikan dirinya Di awal-awal aja Kok pilih-pilih gitu Baru di abad pertama Itu kan proses Tadi saya katakan Butuh Untuk membuktikan Prosesnya itu gini loh Sebenarnya saya terima proses Tapi proses Tuhan ini Mengakibatkan banyak korban loh Masalahnya Siapa korban Kalau tidak ada korban Itu di jaman Noah Di jaman Sodom Gomorrah Anak-anak suku Amalek Yang dihabisi Tuhan Itu kan korban-korban Dari proses Kepanjangannya Tuhan Untuk membuktikan dirinya ini loh Pak Coba Tuhan ini Langsung Kenapa sih Kayak sulit banget gitu Tuhan tuh kok Gini loh Pak ya Yang enak itu Yang di abad-abad pertama Dapat pembuktian Tuhan Bisa Noel-Noel Tuhan Bisa ngajarin Tuhan Bisa main-main sama Tuhan Bisa jalan-jalan sama Tuhan Yang enaknya mereka Nah yang nggak enak ini apa Mereka yang sebelum dia Tuhan itu datang Dan mereka yang sudah Tuhan itu datang Kayak kalian ini Kalian kan nggak bisa Membuktikan Tuhan lagi Kalian nggak pernah temu Tuhan Yang enak tuh Yang hidup bersama Tuhan itu Maksud saya ini kok bisa gitu Yang sejaman dengan Tuhan ini aja Yang menikmati kebersamaan Bersama Tuhan Saya juga pengen Kebersamaan dengan Tuhan gitu loh Apa sih bedanya kita Dengan orang-orang yang Dijamannya Helenisasi itu Kenapa kok Tuhan Kok memilih hanya di abad pertama Selama 3 tahun doang Kenapa sih Nggak sampai ribuan tahun setelah ini Kan enak gitu Pak Jadi kami itu Nggak salah-salah bertuhan Kalau menurut Kristen loh ya Kan kalau menurut Kristen Kami kan salah bertuhan nih Coba kalau Yesus dari awal tuh Sudah datang di abad Di abad sebelum terjadi kejahatan Nggak bisa Karena Kok nggak bisa Ada yang nggak bisa Ada yang tidak bisa Dilakukan Tuhan Tidak paham Tidak paham Nanti manusia Tidak akan paham Tidak paham Berarti ketika dia sudah turun Manusia kok masih Nggak paham juga Pak Kenapa itu Manusia tertentu Yang tidak paham Manusia tertentu Iya maksudnya tetap manusia kan Pak Kalau memang dia sudah membuat Rencana itu Sematang itu ya Pak Prosesnya sudah panjang Secara matang Ini Tuhan yang punya kerja Bayangin pemikiran Tuhan Supaya proses ini berjalan Dan berhasil Kerjaan Tuhan ini Sehingga semua manusia Terselamatkan Dan prosesnya memakan Korban banyak Saking panjangnya Proses penjauhan Tahan diri Tuhan Menjadi manusia Ini prosesnya panjang sekali Dan banyak korban jiwa Yang telah bergelimangan Ternyata dia hadir Di abad pertama Eh tau-tau Nggak semua juga Yang paham Ini gimana konsepnya Pak Ini Tuhan gimana ini Kok gagal terus ini Iya Jadi Mereka yang Memahami Ada seorang manusia Dicambuk Dicambuk hingga hancur Dan disalibkan Hingga mati Lalu hidup kembali Tidak ada manusia Yang bisa seperti itu Selain Tuhan Kalau ada manusia Yang seperti itu Iya iyalah Pak Saya tuh enggak Nggak aget loh Saya tuh enggak Kayak Wow enggak Saya bakalan Wow hebat ya Orang dia Tuhan kok Apa hebatnya Gini loh Kalau yang Bapak Banggakan kepada saya Itu gini Kalau yang Nah bentar-bentar Yang perlu dibanggakan Itu gini Pak Ada manusia Yang memiliki sifat Tidak tercela Terjaga dari maksiat Baru saya bilang Wow Karena dia manusia Tapi kalau Tuhan Jadi enggak berdosa Apa hebatnya Oh dia Tuhan Ini enggak perlu Dipamer-pamerkan Saya gitu loh Itu kayak Apa sih Yang enggak ada lah Manusia yang sama Seperti Tuhan Masa manusia harus Dituntut sama Seperti Tuhan Ini berat banget Tugas manusia Gitu loh Masa Gini loh Tuhan itu Jangan zolim-zolim Kalilah Masa manusia Diciptakan Tuhan enggak sama Seperti dia Tapi harus sama Seperti dia Ini Tuhan jahat banget loh Dia loh sempurna Kita loh sudah Kena dosa Terus dituntut Harus sama seperti dia Ini Tuhan kejam Menurut saya nih Ini sama kayak saya Anak saya umur 5 tahun Saya tuntut harus sama Seperti saya Bekerja Kuliah Menyuci piring Ini saya jahat Pak Saya tahu anak saya Kapasitasnya 5 tahun Nah ini Tuhan Anda Menter dulu Nggak ada Nggak ada Kalau dalam dogma Kristen Nggak mungkin ada Karena Tuhan itu bukan manusia Manusia bukan Tuhan Kalau ada manusia yang bisa jadi Tuhan Maka Tidak ada lagi perbedaan Tuhan Dengan manusia pak Justru ini kebegaburulannya terjadi Ketika Tuhan menuntut manusia Harus seperti Tuhan Sementara manusia tidak mungkin Jadi Tuhan Tapi Tuhan tuntut manusia Seperti Tuhan gitu loh Jadi apa ini Yang dituntut akhlaknya Akhlaknya bukan kemampuannya umi Bisa nggak akhlak manusia Seperti Tuhan Akhlak Tuhan Bisa 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 Caranya seperti apa Jadi begini ya Tunggu dulu Saya mau tahu Cara supaya manusia itu Akhlaknya seperti Tuhan Itu caranya seperti apa Meminta roh kudus kepada Tuhan Oke Tunjukkan satu contoh manusia Yang akhlaknya seperti Tuhan pak Banyak Siapa Saya Baru Sangat berani Mereka manusia Akhlaknya Oke Subhanallah Kalau makhlaknya dulu Akhlak seperti Tuhan itu Bagaimana Ini kalian yang tidak mengerti Oke Anda jelaskan Oke Oke Nah Jadi begini Yuk Saya baca ya Saya baca Karena itu dituntut Tuhan Saya baca Satu Yohanes Ya Jadi Biar paham gitu Banyak orang yang bisa Seperti Tuhan Ya Rupi Setahu penuh Unik Unik Menang Tuhan Mulia Saya baca ya Satu Yohanes 1 Yohanes 2 Ayat 5 Tetapi barang siapa Menuruti firmannya Di dalam orang itu Sungguh sudah sempurna Kasih Allah Dengan itulah Kita ketahui Bahwa kita ada Di dalam dia Jadi hidup Di dalam firman Sama seperti Tuhan Dia gak mau keluar Dari firman Jadi orang yang Tidak mau keluar Dari firman Itu akhlaknya Sama dengan Akhlak Tuhan Iya Akhlak Bapak Sama seperti Akhlak Tuhan Kemampuan Sangat Keren Kemampuan Akhlak Bapak Akhlak karakter Sifat Bapak Sama seperti Yesus Luar biasa Pendetanya siapa Sini Iya siapa pendetanya Bapak sendiri pendet Ternyata Oh my Cerot Eh salah Oh my god Bapak pendet Ternyata Tidak sama Tunjukkan kesalahan saya Bapak menikah gak Bapak menikah Menikah Katanya sama Akhlaknya sama Seperti Yesus Kok menikah Menikah Eh Akhlak dengan status Menikah Pak Akhlak itu Adalah karakteristik Spontanitas Akhlak itu Berasal dari bahasa Arab Ya Bapak harus pahami itu Ya Akhlak Saya baru Karakter Iya Karakter Pak Karakter Yesus itu Tidak menikah Dia itu Ada salah satu Teman Kristen Mengatakan Dia itu Termasuk manusia Yang Selibat Dia tidak memiliki Hawa nafsu Kepada perempuan Itu adalah karakter Dan Bapak Memiliki Hawa nafsu Kepada Manusia Itu bukan karakter Kodrat Itu bukan karakter Kodrat Kita bicara karakter Bukan bicara kodrat Karakter Tindakan Apakah berbuat jahat Atau berbuat baik Itu karakter Oh iya Lupa saya ya Kalau Bapak ini Akhlaknya yang berbuat baik Sama seperti Yesus semuanya Mengasihi musuh Disampar pipi Kiri kasih kanan Rela disalib Dan akan memberikan Apabila datang penjahat Ke rumah Bapak Mengambil motor Bapak Bapak akan berikan Maksudnya Pencuri gitu Itu orang Iya pencuri Tuhan gak bodoh Buktinya Yesus Ketika dia Diambil bajunya Bentar Bentar Jangan fitnah Jangan fitnah Yesus bodoh Yesus ketika Diambil bajunya Disobe-sobe Dia diam loh Pak Bahkan Yesus Ajarkan dalam ayat Anda Kata Yesus apa Jika ada yang meminta Jubahmu Maka Berikan Jika ada yang mengajakmu Jalan satu mil Paksa Jalanlah dua mil Ketika ada yang meminjam Uang kepadamu Jangan kau tolak Itu ajaran siapa Pak Saya atau ajaran Yesus Perumpamaan Umi Perumpamaan Jangan balaskan kejahatan Jangan balaskan kejahatan Artinya itu tidak Hasli ajaran itu Berarti Jangan balaskan kejahatan Dengan kejahatan Itu maksudnya Umi Jangan balaskan kejahatan Dengan kejahatan Kalau ditampar pipi kiri Kasih kanan Itu alegoris atau harfiah Pak Jangan itu Jangan balaskan kejahatan Dengan kejahatan Enggak Ini kan saya bingung ini Kalau apabila ditampar pipi kiri Perumpamaan itu